Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pengalaman citra digital yaitu deteksi tepi jika sebelumnya kita sudah mempelajari teknik-teknik atau metode yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas citra nah sekarang saya akan membahas tentang proses ekstrasi ciri nah sebelum itu saya akan coba jelaskan kembali proses secara garis besarnya bagaimana suatu sistem bisa dapat mendeteksi atau mengenali suatu objek secara garis besarnya aja jadi tahap yang pertama itu pastinya adalah akuisisi citra akuisisi citra itu adalah proses dimana anda mengambil gambar nah pada saat anda mengambil gambar sudah pernah dijelaskan sebelumnya kualitas citra yang diperoleh itu belum tentu dalam kondisi yang baik dalam artinya yang baik ini adalah bisa jadi gambar yang anda peroleh itu banyak noise-nya kemudian tingkat brightness ataupun kontrasnya juga belum normal atau tidak sesuai dengan ekspektasi nah jadi kita akan melalui kemudian kita akan melakukan perbaikan kualitas citra dimana itu adalah masuk ke tahap yang namanya pre-processing nah jadi tahap pre-processing ini adalah tahapan dimana kita memperbaiki kualitas citra memperbaiki kualitas citra itu seperti tadi kita mereduksi noise-nya gitu ya menormalkan kontrasnya kemudian mengatur brightness-nya gitu ya dan sebagainya nah itu adalah di tahapan pre-processing gitu artinya di tahapan pre-processing ini kita meminimalisir lah meminimalisir adanya noise atau meminimalisir kualitas gambar yang buruk karena nantinya akan berpengaruh pada proses pengenalan citra gitu ya nah dari sini kemudian akan masuk ke dalam proses ekstraksi ciri atau fitur ekstraksi nah di proses ekstraksi ciri ini adalah proses dimana kita akan mengambil fitur-fitur penting dari suatu gambar gitu ya jadi fitur ekstraksi itu mengambil parameter atau mengambil ciri dari suatu gambar itu dapat berupa apa saja misalkan saja kita mau mengambil kalau misalkan warna berarti kita mau mengambil atribut warnanya gitu ya nah nanti mungkin kita pelajari gitu ya kita mau mengambil hue, saturation dan juga value-nya gitu atau misalkan kita mau mengambil vektornya begitu ya si cirinya itu atau kita mau mengambil apa namanya tepi-tepiannya gitu ya nah itu adalah fitur itu adalah fitur ekstraksi atau ekstraksi ciri jadi contohnya aja misalkan gini mungkin sekilas pernah bahas misalkan nih kita punya citra digital begitu ya kita mau mendeteksi kita mau bikin sistem mendeteksi plat kendaraan bermotor misalkan saja gitu ya nah sistem kita ya begitu dia capture si bagian si plat kendaraan bermotor gitu dia gak akan bisa langsung mengenali itu adalah huruf A gitu ya itu adalah angka 1,2,3,cd misalnya gitu ya dia gak bisa mengenali itu gitu nah bagaimana caranya supaya si sistem itu bisa mengenali oh itu adalah huruf A ya gitu nah begitu si citra begitu si plat kendaraan motor itu difoto gitu ya di capture oleh sistem anda dia akan preprocessing kan karena bisa jadi akan banyak noise disini gitu kan banyak noise ini kan berpengaruh nih gitu jadi kalau misalkan nanti terlalu banyak noise bisa-bisa si karakter A ini akan dibaca dengan karakter yang lain makanya perlu dilakukan preprocessing diperbaiki kualitas citranya terutama jika banyak noise nah itu pentingnya proses preprocessing nah kemudian atau bisa jadi ya kayak kemarin misalkan gambarnya setelah dihilangin noise ternyata malah jadi blur gitu misalkan ya jadi malah harusnya huruf A karena apa gambarnya jadi burem gitu jadi tepian yang gak kelihatan jadi malah gak akan deteksi sebagai huruf A gitu ya nah kemudian setelah itu masuk ke proses ekstraksi di ekstraksi ciri ini adalah dia akan mengambil fitur-fitur penting dari suatu gambar artinya kita akan membuat sistem ini lebih cerdas supaya bagaimana dia bisa mendeteksi ini adalah huruf A begitu ya nah bagaimana dia bisa mengenali karakter ini aja yang dia ambil secara logika kita mengenali huruf A ini adalah dari si garis ini kan ya dari garis-garis ini kan kita dapat mengenali bahwa ini adalah huruf A nah sistem kita tidak bisa melakukan itu gitu yang dia apa namanya begitu sistem ini masuk begitu kan dia hanya membaca ini adalah suatu angka kan seperti kita ketahui bagaimana proses digitalnya digitalisasi citra kan begitu si apa objek ini di capture gitu ya gambarnya di capture yang dia baca kan hanya grid begitu saja kan dan isinya adalah piksel gitu jadi dia gak bisa menentukan mana di area sini ada yang merupakan background mana yang di area sini gitu ya di piksel ini yang merupakan adalah si huruf karakter huruf A nya nah maka itu yang kita sebut dengan proses mengekstraksi fitur dari suatu citra gitu nah ekstraksi ciri itu sebenarnya ada macam-macam ya jadi ada yang tadi misalkan saya sebutkan dari kualitas ada apa namanya dari ciri warnanya kemudian dari tepiannya dan sebagainya nah salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah yang berkaitan dengan ekstraksi ciri berdasarkan dengan tepi jadi disini tuh kita akan mengubah bagaimana mengekstraksi bagaimana si sistem itu jadi kalau misalkan kita lihat disini ya gimana caranya supaya si sistem itu bisa ngebaca area yang ini gitu ya area-area yang ini adanya area background loh gitu yang ini tuh background jadi diabaikan gak perlu kita apa namanya gak perlu diproses begitu kan kalau dia proses ini bisa-bisa dia bukan ngebaca sebagai karakter A jadi sebagai karakter yang lain kan gitu ya jadi dia kita dengan deteksi tepi itu namanya juga tepi ya jadi dia akan ngebaca tepian dari si objeknya gitu jadi kalau misalkan kita mau mendeteksi bidang geometri begitu ya misalkannya ada segitiga lingkaran sama persegi gitu nah dia akan melakukan bagaimana apa namanya dia bisa dia bisa membedakan sistemnya itu segitiga loh ini lingkaran loh ini persegi gitu kalau kita kan ngeliat karena dari hubungan antar garis kan nah begitu pun dengan si piksel sebenarnya dia akan melihat hubungan antara si nilai pikselnya gitu ya hubungan dari nilai pikselnya nah jadi kalau kita menggunakan ekstraksi ciri dengan metode deteksi tepi ini kan kebayangkan kalau deteksi tepi artinya dia akan mendeteksi area tepi dari si objek ini gitu kan ya dia akan mendeteksi dari objek ini artinya kayak background-background ini dan juga daleman yang ini itu dia akan anggap sebagai background jadi dia akan hanya lebih fokus ke bagian si tepiannya aja dari situ dia bisa tahu nanti gitu ya oh ini tuh adalah segitiga nantinya ya jadi kan nanti tuh di hasil ekstraksi ciri itu nanti dia masuk ke proses yang namanya segmentasi atau ada lagi nanti ke proses klasifikasi nah jadi di tahap yang ekstraksi ciri itu adalah kita hanya melakukan bagaimana kita mengambil fitur-fitur dari suatu gambar gitu ya jadi belum sampai dengan tahap mengenali karena ini prosesnya harus melalui segmentasi jadi kan ini ini dia harus mensegmentasi nih kalau misalnya dia mengenali segitiga lingkaran dan juga persegi nanti dia harus melakukan segmentasi gitu ya atau misalnya bagaimana mengenali plat kendaraan bermotor gitu kayak tadi misalnya A, 1, 2, 3, C gitu misalnya dia akan melakukan segmentasi jadi fitur-fiturnya udah dapet nanti kemudian dia akan melakukan segmentasi gitu setelah itu baru dia melakukan pengenalan gitu ya jadi kayak misalnya ini setelah disegmentasi nanti dia kenali karena udah dapet fiturnya kan tadi ya dengan salah satunya deteksi tepi atau mungkin metode yang lain gitu udah dapet nih misalkan nih ternyata fitur ini gitu ya dari fitur ini tuh ternyata masuk ke proses pencocokan gitu ya jadi dari fitur-fitur ini kemudian nanti dia masuk ke proses klasifikasi nah disini ada metode lagi gitu bagaimana di klasifikasi itu ada namanya metode pencocokan begitu jadi dia akan mencocokkan si inputan citra ini ya si inputan pengujian dengan yang ada di basis datanya artinya artinya kita harus sudah menyimpan begitu di sistem anda kalau huruf A itu gitu ya kalau huruf A itu cirinya kayak gimana sih kalau misalkan segitiga itu cirinya gimana sih gitu jadi kita udah punya apa namanya kita udah punya data latih kita sebut ya jadi kita udah punya data latih atau data sampel bahwa kalau lingkaran itu di database-nya gitu ya jadi kalau pernah saya bahas gimana caranya handphone kamu bisa mendeteksi bahwa ini wajah kamu atau dia bisa fingerprint scan fingerprint gitu kan untuk unlock handphone kamu kan sebelumnya kamu harus registrasi dulu si fingerprint-nya nanti kalau suatu waktu kamu membuka nah dia akan mencocokkan itu dia jadi artinya pada saat registrasi itu adalah kita menyimpan si data latih gitu menyimpan ke database-nya gitu fitur-fitur yang sudah diregistrasikan jadi sama jadi kayak misalnya mendeteksi pelat kendaraan bermotor artinya saya akan menyimpan terlebih dahulu di data latihnya huruf A sampai dengan huruf Z angka 0 dari 0 sampai dengan 9 nah nanti pada saat pengujian nih sistemnya diuji gitu ya sistemnya diuji nih coba ada mobil masuk gitu misalnya nanti terus dia ngedeteksi pelatnya gitu kan nah dia akan mencocokkan gitu ya jadi fitur yang fitur yang udah dia dapet ini kemudian nanti dia akan masuk ke proses klasifikasi mencocokkan dengan apa dengan data latih yang sudah disimpan sudah ditraining sebelumnya oleh kita gitu ya nah sekarang kita kembali lagi ke proses deteksi tepinya nah deteksi tepi disini ya sebagai salah satu metode ya untuk mengekstrasi ciri artinya sangat banyak sekali apa namanya metode-metode atau teknik yang digunakan untuk mengekstrasi fitur nah oke ya nah dari ekstrasi ciri tadi langkah selanjutnya adalah segmentasi nah di segmentasi itu adalah mereduksi citra menjadi objek atau region misalkan memisahkan objek yang berbeda kemudian mengekstrasi batas-batas objeknya tadi dia dijelasin ya baru langkah terakhir adalah klasifikasi jadi kalau klasifikasi ini mematakan dia ini termasuk objek apa ya jadi dia termasuk kelas apa nih oh ternyata dia termasuk kelas atau kategori huruf A huruf B gitu atau misalnya lingkaran segitiga dan sebagainya gitu nah tepi sendiri itu adalah perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang mendadak atau besar dalam jarak yang singkat nah sebenarnya kalau ambil definisinya hampir sama persis dengan definisi noise betul gak noise itu kan sebenarnya perbedaan intensitas piksel yang cukup signifikan gitu atau besar gitu kan ya nah bedanya apa kalau dengan tepi nah bedanya kalau dengan tepi dia tidak berkorelasi jadi kalau noise ya nah misalkan nih saya punya citra begitu ya kalau misalkan secara visual aja dulu deh kalau secara visual misalkan ini ada huruf B gitu kan nah kemudian saya mau melakukan ekstrasi dengan deteksi tepi gitu nah berarti kan fokus kita ya anda bisa baca ini tepi kan pasti dari dari tepian si objek ini kan ya dari garis yang membentuk si huruf B ini artinya anda melihat si tepiannya sebenarnya ya kan nah bedanya dengan noise kalau noise itu adalah dia memang intensitas pikselnya signifikan tapi dia tidak berkorelasi satu sama lain gitu jadi apa namanya dia tidak saling berhubungan gitu nah kalau tepi sendiri ya nah kalau anda perhatikan katakanlah background disini adalah warnanya hitam misal ya misalkan saja misalkan background disini adalah warnanya hitam nih gitu ya si backgroundnya nah sementara ini si objek tepinya ini misalkan warna putih misalkan nah kalau anda perhatikan disini perbedaan ini signifikan kan antara background dan juga si objek tepi ini gitu nah bedanya si tepi disini adalah dia bersaling berkorelasi anda lihat disini dia saling terhubung satu sama lain itu namanya tepi kalau noise dia random aja gitu jadi dia tersebarnya secara acak gitu walaupun memang perbedaannya walaupun secara piksel dia memang perbedaannya sama-sama signifikan bisa difahami ya sampai sini nah tepi itu dapat diorientasikan dengan suatu arah jadi arah ini berbeda-beda tergantung dari perubahan intensitasnya ada tiga macam tepi yang terdapat di dalam citra digital ada yang namanya tepi curam tepi curam ini adalah tepi dengan perubahan intensitas yang tajam jadi arah tepinya itu kisaran 90 derajat gitu ya terus ada yang namanya tepi landai itu tepi lebar nah tepi dengan sudut arah yang kecil tepi landai ini dapat dianggap terdiri dari sejumlah tepi-tepi lokal yang lokasinya berdekatan nah kemudian yang terakhir adalah tepi yang mengandung noise nah secara kalau dari histogramnya visualisasinya ini adalah tepi curam jadi kalau tepi curam itu dia perbedaannya cukup agak signifikan jadi kalau disini kan dibilang tepi dengan perubahan intensitasnya agak tajam gitu ya nah kalau yang tepi landai ya jadi perubahan intensitasnya dia agak perlahan gitu ya jadi dia ada perubahan perubahannya itu secara bertahap nah kalau yang ada noise biasanya dia bentuknya memang tidak beraturan lah tidak beraturan seperti ini nah kemudian kalau kita lihat secara pikselnya kalau anda perhatikan disini nah yang E ini adalah termasuk tepi yang curam gitu karena perbedaan pikselnya itu kan signifikan gitu ya dari satu dari satu region ke region yang lain kalau tepi landai dia perubahannya itu secara bertahap gitu lah ya nah sekarang deteksi tepi ini adalah memang metodenya nah tapi kita butuh operatornya sama halnya dengan kita ngebahas gimana cara menghilangkan noise ya lakukan pelembutan citra nah terus gimana cara ngelembutin citra nah kita punya beberapa kernel gitu kan ya beberapa filter ada main filter ada gaussian filter gitu kan ada lopez filter gitu nah sama halnya dengan deteksi tepi deteksi tepi ini adalah suatu teknik untuk mendeteksi tepi tapi kita butuh yang namanya adalah operator nah operator ini yang berpengaruh untuk melakukan proses deteksi tepinya itu nah ada beberapa jenis operator ya tergantung dengan apa namanya dibedakan tergantung dengan kebutuhan ya ada yang namanya gradient pertama kemudian turunan kedua dan ada operator kompas gitu ya nah gradient yang pertama itu contohnya adalah seperti ini ya operator gradient pertama perubahan intensitas yang besar dalam jangka jarak yang singkat dipandang sebagai fungsi memiliki kemeringan yang besar nah jadi kalau disini kita lihat itu ini ada persamaannya bagaimana memperoleh suatu kernel dari operator gradient pertama nah perlu saya ulangi kembali deteksi tepi ini kita menggunakan operasinya konvolusi sehingga yang kita pelajari saat ini adalah membahas tentang kernelnya ya jadi operasinya kita menggunakan operasi konvolusi begitu nah oke oke nah biasanya tadi kalau kita bahas si apa kalau kita bahas nah ini tadi kan adalah si operator gradient pertama ya karena berdasarkan dengan sudut begitu ya kalau bedanya kalau dideteksi tepi itu dia menggunakan jadi tergantung dari si apa koordinatnya atau sudutnya gitu ya jadi disini itu kernelnya gak hanya satu kalau dideteksi tepi itu jadi kita menggunakan ada dua kernel jadi terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y nah jadi kalau misalnya kita lihat dari persamaan ini begitu lah ya supaya kita mudah tidak perlu menurunkan dari persamaan ini nah kita peroleh bahwa operator gradient pertama itu adalah menghasilkan kernela seperti ini nah kernela adalah seperti ini ini tuh dihasilkan dari yang tadi ya yang persamaan yang tadi nah jadi kalau dideteksi tepi itu kita menggunakan kernelnya tuh apa namanya ada dua jadi berdasarkan sumbu atau koordinat X dan juga sumbu atau koordinat Y gitu ya nah disini misalkan aja kita punya citra ukurannya adalah 5x5 gitu kita cuplik 5x5 dengan 2 derajat keabuan seperti berikut ya dengan artinya ini kita pakai cuma 1 bit begitu ya jadi ini citra binar 1 dan 0 aja misalnya nah disini bagaimana proses konvolusinya begitu kan ini kita konvolusikan seperti biasa ya jadi disini GX nya itu minus 1 sama 1 ini GX nya minus 1 1 sementara GY nya itu adalah minus 1 1 minus 1 ya 1 minus 1 nah sehingga kita akan melakukan konvolusi terhadap si gradient X dulu kemudian nanti terhadap gradient Y gitu si citranya tuh jadi ini citra aslinya kita konvolusikan ya kalau 2 kali 2 kalau ini kan berarti 1 kali 2 1 kali 2 berarti ini kita konvolusikan kalau kernelnya seperti ini seperti yang sudah saya bahas ini titik originnya ada disini tanpa kita tanpa di apa ya tanpa di diberikan isyarat begitu ya tanpa diberitahukan bahwa biasanya disini kalau misalkan yang tidak simetris ya oke yang kernelnya yang asimetris itu bisa kita taruh disini nah jadi ini kayak biasa kita konvolusikan jadi ini adalah 1 dikali minus 1 gitu kan ya berarti ini dikoordinat kalau ini berarti kita tempel ya sekarang GX dulu anda fokus nih kita konvolusikan dari GX dulu ke citra ini ini berarti kita mau menggantikan nilai disini kan berarti koordinat G 0,0 ya ini GX ya GX 0,0 itu sama dengan berarti 1 dikali minus 1 ditambah 1 dikali 1 gitu kan 1 kali minus 1 ini sama dengan minus 1 ditambah 1 ini sama dengan jadi 0 nah sehingga hasil disini adalah 0 nah kemudian nanti geser lagi gitu ya kemudian kita geser lagi satu ini kok gak berubah sorry oke ya nah geser lagi nanti ini sama ya karena nilainya sama ini pasti jadi 0 gitu ya kemudian nanti geser lagi ini nilainya sama pasti 0 dan seterusnya nah disini ada perbedaan nih ketika disini ya oke ya berarti ini dikoordinat berapa nih ini 0 0 0 1 0 2 ya ini koordinat 0,2 ini berarti 0 0 1 0 2,0 yang disini kan berarti ini koordinat 2,2 nah sehingga dikoordinat GX 2,2 nya itu adalah yang ini ya kita kaliin dengan si kernel ini berarti kan nilainya adalah minus ini dulu ya dari citranya dulu 1 kali minus 1 ditambah 0 dikali 1 ini kan dikali 1 jadi sama dengan minus 1 ditambah 0 sama dengan minus 1 nah jadi kita dapet nilainya adalah minus 1 gitu ya dan seterusnya anda sudah paham ya proses konvolusi nah yang tidak dikonvolusikan disini diberi tanda sih ya ini ini ilustrasi aja ini kita baru mengilustrasikan kita kasih tanda bintang aja gitu ya nah kemudian dengan angka yang sama anda konvolusikan dengan gradient Y gitu jadi sekarang kebalikannya kalau tadi secara horizontal nah sekarang secara vertikalnya gitu ya nah kemudian kita sekarang konvolusikan gitu ya kita konvolusikan nanti dapetnya adalah disini gitu lah ya di gradientnya jadi kalau itu kan berarti kayak begini ya nah ini juga sama biasanya titik originnya ada disini oke jadi kalau yang ini adalah GY 0,0 tetap disini kan 0,0 itu adalah 1 dikali 1 ditambah eh ya bener 1 dikali minus 1 1 dikali minus 1 gitu ya jadi sama dengan hasilnya adalah 1 dikurangi 1 ditambah minus 1 atau menjadi 0 ini hasilnya adalah 0 gitu ya nanti geser lagi gitu kan nanti geser lagi seperti ini gitu ya nanti geser lagi geser lagi geser lagi nanti setelah itu nggak ada perubahan saya yakin nilainya jadi tetap 0 kemudian nanti dia geser lagi 1 baris nah berarti sekarang disini kemudian disini 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 nah disini di koordinat 0 1 2 3 3 ini berarti di koordinat 1,3 ya yang ini nih ya di koordinat 1,3 nya ini pasti ada perubahan ya koordinat 1,3 yang disini kalau kita lihat jadi gy 1,3 itu sama dengan 1 dikali 1 1 kali 1 ditambah 0 dikali minus 1 0 dikali minus 1 jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1 nah ini kita dapetnya 1 dan seterusnya jadi kalau anda perhatikan disini karena bentuk si kernelnya berbeda ya kalau gx dia akan menghasilkan nilai yang tidak dikonvolusinya adalah disini kalau yang gy yang tidak dikonvolusikan adalah yang disininya ya gitu nah sekarang kita akan lihat arah gradientnya ini secara ilustrasi saja karena nanti ada rumusnya gimana secara ngitung arah gradient itu ya nah sekarang kalau anda perhatikan kalau nilainya sama-sama 0 ya ini kan kita punya gradient x dan ini gradient y kalau nilainya sama-sama 0 ya kita anggap arah gradientnya yang apa namanya tidak berpengaruh ya jadi tidak ada arah gradientnya tapi kalau sumpah kita perhatikan disini terutama di koordinat yang 1,3 yang disini ya disini nilainya 0 dan di gy ini nilainya adalah 1 ya di gx nya 0 sementara di gy nya 1 maka arah gradientnya itu adalah searah dengan si sumbu y atau arahnya adalah arah vertikal seperti ini nah ini juga sama disini tidak di konvolusi atau disini kan biasanya kalau gak di konvolusi nilainya ya konsanta gitu kan ya nah kalau disini kan ditandai dengan bintang disini nilainya ada 1 nah berarti ini nilainya adalah ngikutin dari si arah gradient sumbu y nah sekarang kita lihat di koordinat yang 2,2 ini ya 2,2 di x ini minus 1 sementara di gradient y itu adalah nilainya 1 artinya dia punya dia punya nilai disini antara gradient x dan juga gradient y sehingga arah gradientnya itu akan menghasilkan arah gradient yang diagonal ya arah gradientnya diagonal walaupun misalnya saja begini kalaupun nanti gradient x nya bernilai 1 ataupun begitu ya dua-duanya bernilai 1 atau salah satunya negatif itu karena ada nilai maka nanti arah gradientnya diagonal gitu nah kalau yang ini ini di koordinat berapa nih ya 0,1,2,3,3,1 di 3,1 ini x nya minus 1 sementara di y nya adalah 0 karena di y nya 0 yang ada nilainya di gradient x maka arah gradientnya adalah horizontal seperti itu ya nah sehingga tadi itu kita tadi kan prosesnya pakai konvolusi gitu kan dan harus pakai kedua kernel itu karena kernel terhadap gradient x dan juga gradient y kemudian nanti kita ngitung kekuatan tepinya jadi setelah anda cari nilai gradient x dan gradient y itu kan akan ada dua nilai nah kemudian kita akan gabungkan begitu lah ya istilahnya mungkin ya kalau kita jelaskan jadi kita sebut dengan magnitude nya magnitude dari gradient nya jadi kita cari nilai g dari fx koma y nya begitu lah ya jadi kita cari magnitude dari gradient nya nah rumusnya adalah kita menggunakan rumus yang ini biasanya ya kita ambil rumus yang ini jadi itu adalah nilai mutlak dari gradient x ditambah nilai mutlak dari gradient y gitu nah kemudian kalau arah tepinya itu kita pakai rumus ini tangan inverse gy dibagi gx ya gy dibagi gx nah ini rumusnya jadi mudah-mudahan bisa dipahami jadi anda konvolusikan dulu terhadap dua gradient x dan juga gradient y kemudian anda cari magnitude nya ya pakai rumus ini kemudian setelah itu anda cari arah tepinya dengan rumus tangan inverse gy dibagi gx oke nah belum selesai bagaimana bisa menghasilkan tepian seperti ini nah ini kan tepi nih kalau anda perhatikan ya dari objek ini dari objek ini bisa dapat tepi itu kayak gini jadi kalau anda perhatikan yang hitam-hitam ini adalah background jadi dia akan set yang background itu kasih nilai nol gitu sementara yang apa namanya yang areanya adalah tepi itu dikasih nilai 1 nah bagaimana caranya maka akan kita lakukan yang namanya proses thresholding disitu ya seperti kita ketahui nilai thresholding itu adalah kalau nilai pikselnya atau disini nilai magnitude gradientnya lebih dari nilai thresholdnya maka kita berikan 1 tapi kalau lebih kecil dari nilai thresholdnya si magnitude nya maka kita akan berikan nilai 0 gitu ya jadi disitu akan kita akan terlihat seperti ini bahwa yang 0 itu adalah area objek sementara yang satu itu adalah si area tepiannya seperti ini ya kalau anda lihat ini sangat jelas sekali ini adalah tepi gitu dari sini tuh misalkan ya ini memdeteksi mana objek manusia dan bukan gitu ya karena dari tepiannya bisa aja seperti itu ya nah oke nah berikutnya adalah operator gradient selisih terpusat nah ini dari persamaan ini ya dari persamaan ini diperoleh lah si kernelnya seperti ini gitu ya jadi nanti ada dua gradien sumbu X dan juga sumbu Y nanti ada konvolusikan seperti itu cari magnitude nya cari arah tepi oke kemudian ada lagi selain operator gradient selisih ya kalau gradient selisih ini ke 1x3 ya si kernelnya begitu nah ada juga yang namanya operator sobel ini mungkin salah satu operator-operator yang apa ya operator basic yang sering digunakan dalam pendeteksian citra deteksi tapi citra digital gitu ya operator sobel kemudian ada prewit dan juga robert nah kita bahas dulu dari yang sobel sebenarnya sih sobel ini juga dia apa namanya kalau sobel itu dia kernelnya 3x3 ya jadi apa ya dia punya keciri hasan lah jadi kalau untuk operator dideteksi tepi memang ada punya keciri hasan tertentu artinya kita gak bisa ngubah sobel mau saya ganti bu nilai negatif 2 nya gitu bisa gak gak bisa kalau Anda mau menggunakan operator sobel jadi sudah ketentuannya seperti ini gitu ya jadi kalau terhadap sumbu sx nya gitu ya gradient x nya kernel kita pakai yang ini kalau yang y kernelnya pakai yang ini nah kalau apa teta x, y ini adalah arah tepi ya jadi tangan inverse s nya dibagi sx nah sebelum itu saya akan coba bahas kenapa disitu kernel untuk sobel kita peroleh adalah sx nya seperti itu dan s terhadap gradient y nya seperti itu ya jadi kalau kita lihat saja disini ini adalah apa ya pengaturan piksel gitu lah ya nah jadi disini adalah ini koordinat x, y nya kemudian a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 gitu ya nah untuk sx nya untuk memperoleh si koordinat sorry untuk memperoleh koefisien di kernel atau gradient di sumbu x itu adalah rumusnya adalah a2 ditambah ya c ini adalah konstanta konstanta dikali a3 ditambah 4 dikurangi a0 ditambah konstanta a7 ditambah a6 sehingga ini defaultnya adalah dikali dengan 1 ya jadi si nilai a itu adalah defaultnya 1 jadi disini apa namanya si nilai ini adalah nanti 1 si a2 ini bernilai 1 kemudian si a4 juga bernilai 1 dan seterusnya nah kalau si c ini kalau di sobel itu konstantannya adalah 2 nah jadi ini 2 dikali 1 nah kalau yang a0 itu dikali negatif disini menjadi negatif 1 jadi kalau anda perhatikan disini a0 itu kan disini ya jadi nilainya karena dikali negatif berarti disini minus 1 kemudian disini kemudian ada a1 nah a1 nya karena di sx itu gak melibatkan si pixel a1 begitu sehingga kita nolkan kemudian a2 a2 nya disini adalah positif 1 kemudian a3 nah a3 nya itu dikali dengan konstanta jadi 2 dikali 1 jadi a3 nya disini adalah 2 kemudian a4 nya disini juga 1 kemudian a5 itu gak ada di sx sehingga nilainya jadi 0 kemudian a6 a6 karena digali negatif berarti minus 1 kemudian a7 itu dikali konstanta berarti 2 dikali 1 ya 2 dikali negatif jadi negatif 2 ini ya nah yang sy juga sama seperti itu ya jadi kalau yang sy kalau anda perhatikan disini dia gak ada koordinat a1 dan a5 eh sorry disini gak ada koordinat a7 dan juga a3 gitu ya jadi disini adalah a0 berarti a0 nilainya 1 c dikali a1 berarti 2 dikali 1 ya sehingga a1 nya bernilai 2 kemudian ini a2 ya kemudian ini a2 a2 nya berarti 1 kemudian a3 gak ada sehingga a3 nya ini jadi 0 a4 nya itu adalah 1 1 dikali negatif berarti negatif 1 kemudian a5 nya a5 nya 1 dikali 2 berarti 2 dikali negatif jadi negatif 2 kemudian a6 nya adalah 1 dikali negatif jadi minus 1 nah a7 nya karena tidak dilibatkan di koordinat atau gradiennya jadi nilainya menjadi 0 nah kemudian apa yang dilakukan konvolusikan saja sudah dikonvolusikan dengan 2 kernel ini jadi di deteksi tepi itu kita kerjanya 2 kali terhadap gradien x dan juga terhadap gradien y gitu ya jadi kalau misalkan disini ada pixel nih ukurannya 5x5 kemudian kita deteksi tepi dengan menggunakan sobel nah anda cari dulu sekarang gitu ya untuk sx ini di koordinat ini harus tambahkan koordinatnya koordinat berapa nih disini berarti ya karena 3 kali 3 berarti koordinat 1,1 gitu ya jadi ini koordinat 1,1 sama dengan 3 dikali gitu ya saya coba pindahkan dulu kernelnya supaya gak bulat balik sebentar oke nah jadi sx dulu jadi disini 3 dikali minus 1 ditambah dengan 4 dikali 0 kemudian 2 dikali 1 gitu ya kemudian 2 dikali minus 2 kemudian 1 dikali dengan 0 6 dikali 2 kemudian 3 dikali minus 1 kemudian 5 dikali 0 dan 7 dikali 1 itu sama dengan 11 bu kenapa ini tidak berurut kita lakukan proses konvolusinya kayak biasa aja ya jadi tidak usah terpengaruh dengan apa namanya perhitungan yang disini ya jadi konvolusinya seperti biasa ya secara berurutan seperti itu kemudian dikoordinat yang sama juga ya di 1,1 masih di 1,1 ini sj 1,1 dikalkan dengan kernelnya si sj-nya gitu jadi ini 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 gitu ya nah anda sebenarnya boleh ya kalau untuk penulisan kita skip yang pengalinya 0 begitu jadi karena kan prosesnya tetap dilakukan ya ini kan 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 hanya sejangan pasti hasilnya 0 ya jadi dalam penulisannya misalnya anda mau skip gitu kayak yang ini juga misalnya kita gak tulis juga gak apa-apa sih gitu ya asal benar aja nanti pada saat pengaliannya terus 3 dikali minus 1 ditambah 5 dikali minus 2 ditambah 7 kali minus 1 sehingga disini hasilnya adalah minus 7 jadi kita peroleh untuk di koordinat 1,1 itu si gradient x nya kita dapat 11 sementara gradient y nya adalah minus 7 kemudian kita cari magnitude dari si gradient nya magnitude gradient nya kita gunakan rumus ini saja ya kita fokus pakai rumus ini jadi nilai mutlak 11 ditambah nilai mutlak dari 7 gitu ya karena negatif kan tidak berpengaruh jadinya ya jadi 11 ditambah dengan nilai mutlak negatif 7 itu menjadi 18 jadi hati-hati karena nilai mutlak jadi nilai negatifnya tidak perlu anda perhatikan ya jadi 11 tambah 7 sama dengan 18 sehingga nanti disini nanti nilainya adalah menjadi 18 nilai magnitude nya yang kita ambil kemudian nanti anda cari arah tepinya begitu ya nah ini adalah citra asli kemudian yang ini adalah deteksi sobel horizontal ya berarti terhadap sumbu X nya aja dan ini adalah kalau kita ambil terhadap sumbu Y nah kalau anda perhatikan ya ini memang ada kekurangan dan kelebihannya jadi kayak misalkan ini karena ini secara sehorizontal dia lebih apa ya mungkin secara area di atas mungkin ya di atas dia lebih lebih detail gitu ya atau yang sebelah kanannya mungkin lebih detail ini ada area tertentu ini lebih detail gitu ya citepiannya nah kalau dimagnitudekan berarti kan digabungkan tuh nanti nilainya nah seharusnya akan lebih lebih apa lebih akurat gitu ya lebih presisi dia menghasilkan si tepi dari suatu objek oke nah kalau untuk yang preweight ini sama tapi konstantanya adalah 1 nah jadi kalau yang preweight dia kernelnya 3x3 dan konstantanya adalah 1 sehingga yang tadinya kalau di sobel itu yang ada nilai 2 ini ya yang nilainya 2 2 gitu kan 2 itu kalau di preweight dia nilainya jadi 1 tetap 1 nah karena konstantanya karena konstantanya 1 jadi ini pakai dengan penjelasan tinjauan yang tadi ini ya tinjauan seperti ini dan turunan parsialnya ini tapi hanya saja dengan nilai konstantanya adalah 1 seperti itu oke prosesnya sama anda konvolusikan terhadap si gradient x-nya kemudian anda cari gradient y-nya kemudian setelah itu anda cari magnitude-nya nilai mutlak antara si gradient x dan gradient y gitu ya kemudian nanti anda cari arah tepinya ini sama tangan inverse py dibagi px terus setelah itu nah kemudian ada operator robert nah kalau yang robert ini dia agak sedikit berbeda jadi kita sebut dengan operator silang kalau robert ini jadi kalau kalau robert priwit ataupun tadi ya turunan yang pertama gitu dia berdasarkan dari koordinat x kalau ini berdasarkan dari kita lihat apa ya dari si positif dan negatifnya begitu lah atau dia bilang dengan operator silang jadi pencariannya kayak begini jadi agak-agak unik begitu ya nah disini itu kita peroleh bahwa untuk dapat si r positif gitu ya untuk dapat si kernelnya kernel positif ditulisnya jadi bukan rx disitu jadi kita tulisnya r positif dan juga r negatif si magnitudenya itu si gradientnya jadi gradient positif dan gradient negatif nah jadi kalau di operator robert itu dia agak beda seperti itu ya nah kalau kita lihat si operator r positif r positif ini itu adalah turunan berarah dalam arah 45 derajat sedangkan kalau r negatif itu adalah turunan dari 135 derajat nah jadi dia berdasarkan dari si derajatnya begitu ya nah kalau misalkan kita lihat disini ya berdasarkan si fungsi ini maka kita peroleh operator robert itu ukurannya 2x2 nah jadi ini titik originnya disini biasanya ya titik originnya disini jadi kalau kernelnya untuk robert tuh agak beda dengan sobel dan juga priwet tadi kan 3x3 jadi kalau robert dia 2x2 seperti ini ya jadi 1 0 0 minus 1 kalau apa namanya kernel r negatifnya 0 1 minus 1 0 nah karena dia berdasarkan apa ya arah begitu ya turunan berarah sehingga ngitung arah tepinya juga agak beda jadi v per 4 ditambah tangan inverse r negatif dibagi r positif gitu nah kalau prosesnya ya sama aja dikonvolusikan ya jadi anda konvolusikan dengan r positif kemudian nanti anda konvolusikan dengan r negatifnya begitu ya citra si aslinya itu udah gitu cari magnitude-nya magnitude-nya juga sama ya magnitude-nya juga sama begitu anda cari nilai mutlak dari r positif ditambah dengan nilai mutlak r negatif gitu arah tepinya arah tepinya aja mungkin agak beda nah seperti ini jadi kalau anda perhatikan disini misalnya kita punya citra semula ini nah ini adalah hasil konvolusinya jadi kalau anda lihat misalkan saja kita mau ngeproses di koordinat 0,0 0,0 kan disini berarti ya kita coba hitung bagaimana si sorry r positif di 0,0 nah karena kalau kita lihat kan kernelnya seperti ini ya jadi pasti di 0,0 kan perubahannya ya karena titik origin disini kan berarti 0,0 beda kalau yang 3x3 kan kalau 3x3 itu ya di tengah kan titik pusatnya jadi pada saat konvolusi dia menggantikan koordinatnya juga beda bukan di 0,0 nah kita lihat ya ini 1,0,0-1 oke sehingga disini nanti berarti 3x1 ya ditambah mau anda tulis boleh enggak juga enggak apa-apa ya 4x0 ditambah 0 lagi ditambah ini kan ya 2x0 ditambah 1x-1 ya 1x-1 oke berarti 3 ini tambah 0 tambah 0 minus 1 jadi sama dengan hasilnya adalah eh ini berapa minus 1 dapatnya 2 ya bentar coba cek dulu oke nah terus kita cari dulu R negatifnya R negatifnya 0,0 itu adalah 0,1 minus 1,0 oke berarti masih sama yang ini kan ya berarti kan 3 dikali 0 ditambah 1 ini ya kita lagi fokus yang disini 1 dikali 4 1 dikali 4 ditambah 2 dikali berapa dikali minus 1 minus 1 ditambah 1 dikali 0 nah ya 1 dikali 0 oke hasilnya adalah 0 tambah 4 minus 2 tambah 0 berarti hasilnya adalah eh hasilnya adalah 2 ya hasilnya 2 sehingga si magnitudenya itu adalah fx,y eh 0,0 ya langsung aja diisikan disitu sama dengan 2 ditambah 2 jadi sama dengan 4 nah jadi nilai 4 itu nanti akan dia simpan disini gitu ya dan seterusnya nanti geser lagi begitu kan konvolusi kan seperti itu ya prosesnya ya nanti anda geser lagi 1 kolom dan seterusnya nanti cari arah tepinya juga nah yang kita bahas terakhir tadi itu adalah operator turunan pertama nah sekarang kita akan ngebahas tentang deteksi tepi untuk yang operator turunan kedua nah jadi kalau untuk yang deteksi tepi turunan kedua itu dia akan menghasilkan tepian citra yang lebih tipis lagi gitu ya jadi kalau untuk yang turunan kedua itu dia hanya nanti mungkin apa namanya si output tepinya itu hanya bisa jadi 1 piksel gitu lah ya yang dimaksud dengan tepian citra lebih tipis nah salah satu operator pada operator turunan kedua itu adalah namanya operator laplasian operator laplas ini mendeteksi lokasi tepi lebih akurat khususnya pada tepi yang curam nah sehingga kita harus lihat kasusnya sebenarnya jadi tergantung kasus jadi tidak berarti laplasian ini cocok diterapkan untuk semua objek gitu ya jadi tergantung tergantung dari kompleksitas si objek tersebut atau image-nya jadi kalau misalkan citranya termasuk citra yang curam ya lebih bagus kalau anda pakai operator laplas tapi kalau misalkan anda hanya mau mendeteksi tadi misalnya saya mau mengextract fitur untuk membedakan mana objek lingkaran atau segitiga mungkin kita cukup pakai turunan yang pertama gitu ya misalnya nah pada tepi yang curam turunan kedua itu dia punya persilangan 0 atau zero crossing yaitu titik dimana terdapat pergantian tanda nilai 0 turunan kedua sedangkan pada tepi landai itu dia gak punya persilangan 0 atau zero crossingnya sehingga persilangan 0 merupakan lokasi tepi yang akurat disitu ya nah kalau tepi landai kan seperti itu ya yang A itu ya kan nah kalau tepi curam kalau kita lihat prosesnya seperti itu jadi dia ada zero apa namanya zero crossing disitu ya nah ini adalah salah satu ini adalah kernel-kernel yang dapat digunakan untuk operator laplasian gitu jadi kalau Anda lihat disitu kernel-kernel laplasian ini termasuk untuk deteksi tepi itu dia termasuk kernel high pass filter ya jadi kalau Anda perhatikan disitu dia termasuk kernel high pass filter karena kalau Anda lihat keefisiennya bisa positif negatif dan 0 kemudian kalau dijumlahkan itu bisa 0 atau 1 nah jadi high pass filter itu bisa dapat dua tujuan bisa mendeteksi tepi bisa juga untuk penajaman citra gitu ya untuk penajaman tepi gitu nah ini adalah kernel untuk konvolusi operator laplas jadi Anda bisa pilih salah satu artinya perbedaannya nanti akan ada di perbedaan kekuatan tepinya sih jadi kernel-nya kan beda-beda nih padahal tujuannya untuk deteksi tepi juga ya si laplas ini tapi perbedaan dari kernel ini pasti menghasilkan tepian yang apa ya lebih kuat gitu nantinya ya nah ini contoh kalau misalkan kita lihat disini proses bagaimana ilustrasi begitu lah ya ilustrasi dari citra citra yang tepi curam dengan menerapkan operator laplas jadi kalau kita lihat disini ini dah citra semulanya kayak gini kalau kita konvolusikan pakai kernelnya si laplas itu nanti akan seperti ini hasilnya si kernelnya sorry si citranya nah nah ada yang namanya zero crossing zero crossing itu yang mana zero crossing itu jadi kalau pada contoh yang di atas ini persilangan 0 itu bersesuaian dengan tepi pada citra semula yang terdapat pada titik tengah antara dua buah piksel yang berkesesuaian jadi kalau anda perhatikan disini disini ya ada nilai dimana dia punya nilai yang apa ya beda signifikan gitu loh dengan yang sebelahnya gitu nah ini adalah zero crossing gitu ini adalah zero crossingnya jadi yang ini kan positif 4 ini negatif 4 gitu kan nah ini sehingga disini kita punya nilai zero crossing nih yang memisahkan antara nilai yang si curam itu gitu makanya lebih tepat pakai operator laplas tituran kedua ini juga sama kalau misalkan yang diagonal tepiannya jadi kalau anda lihat disini ya setelah kita konvolusikan pakai operator laplas kita dapat nilainya seperti ini kan nah ini adalah zero crossingnya ini zero crossingnya jadi kalau kita lihat area yang sebelah sini itu positif 8 yang ini adalah negatif 8 gitu oke kalau ini ini adalah kalau kita terapkan pada citra dengan tepi yang landai tepi landai itu kan dia naiknya itu si apa pikselnya itu kan dia bertahap ya nah nanti kalau kita konvolusikan dengan operator laplas akan masukkan seperti ini kita akan kesulitan mencari zero crossingnya karena dia dipisahkan dengan nilai piksel 0 ya nah jadi kalau kita terapkan ini untuk apa citra yang tepi landai itu jadinya gak apa ya gak optimal gitu loh dia melakukan protokol deteksi tepinya nah biasanya gimana cara dia bisa dapat lokasi tepi yang sesungguhnya itu harus dilakukan interpolasi jadi ada satu step lagi kalau untuk tepi landai kalau mau menggunakan operator laplas ya jadi supaya jadi kalau dipaksain bisa kasih tepi landai tapi pakai operator laplas bisa aja tapi dia gak bisa menghasilkan yang optimal gitu jadinya ya seperti itu nah kemudian ada kasus lagi nih ada yang namanya operator laplasian of gaussian nah ini kasus ketika tepi yang mengandung noise tadi jadi kalau seumpamanya ternyata dari hasil preprocessing masih aja si citra itu mengandung noise dan dianggap sebagai objek itu kalau kita menggunakan deteksi tepi sebagai proses seksasi ciri maka kita bisa menggunakan laplasian of gaussian nah biasanya kalau gaussian itu memang identik untuk filter untuk melembutkan atau mereduksi noise laplasian of gaussian ini kernelnya seperti apa jadi tahapannya sebenarnya kita bisa lakukan secara manual jadi yang pertama itu kalau misalkan kamu punya citra yang ada noise-nya kemudian mau deteksi tepi itu kamu filter dulu pakai filternya gaussian jadi reduksi noise dulu pakai filternya gaussian nanti hasil dari filter gaussian itu akan dikonvolusikan lagi pakai kernelnya laplas seperti itu ya jadi itu kita kenal dengan operasi laplasian of gaussian karena dia punya noise disitu nah atau atau juga kita bisa apa namanya konvolusi disini penapis si log-nya itu ya laplasian of gaussian nya itu dia kernelnya adalah seperti ini nah ini adalah kernel dari laplasian of gaussian nah kernelnya seperti ini jadi anda reduksi noise dulu kemudian nanti anda bisa hasil dari operasi gauss itu kemudian anda lakukan proses konvolusi pakai kernelnya log seperti ini ini adalah kernel log 5x5 gitu ya jadi kita pakai kernel ini untuk tadi untuk si deteksi tepinya seperti itu nah ini adalah citra asli yang deteksi tepi menggunakan laplasian ya jadi kalau anda lihat apa ya dia cukup akurat gitu dibandingkan mungkin tadi yang turunan pertama ya karena tergantung objek sebetulnya jadi kalau anda punya objeknya sangat sederhana kayaknya cukup turunan pertama nah ini kalau misalkan kita pakai LOG pada hasil laplasian dengan bobot yang berlebih seperti itu jadi kalau yang sebelah kiri ini ini adalah si objek yang A ini yang tadi objek yang awal ini kemudian kita deteksi tepi pakai laplasian dan masih mengandung noise gitu ya masih mengandung noise gitu nah kalau ini yang pakai LOG ini sudah pakai laplasian of gaussian jadi bagian yang bobot-bobot berlebih itu sudah dia reduksi oke ya kemudian kita lanjut lagi ada yang namanya deteksi tepi operator kompas nah kalau operator kompas ini artinya dia memeteksi dari segala arah gitu ya namanya kompas jadi si operatornya ini berdasarkan arah angin jadi kayak misalnya disini ada operator utara gitu ya kenalnya seperti itu operator timur laut timur dan sampai dengan barat laut gitu ya biasanya ya nanti akan bergantung terhadap hasil hasil deteksinya nanti apa ya si bagian tepi yang akan menonjolnya itu ya tergantung dari si arahnya gitu ya nanti anda bisa lakukan prakteknya untuk operator kompas oke itu itu materi kita untuk deteksi tepi turunan pertama turunan kedua dan juga tentang operator kompas jadi kalau tadi kita review sedikit bahwa kalau kita lihat operasi yang digunakan itu tetap konvolusi begitu tapi bedanya kalau deteksi tepi itu kita menggunakan gradientnya itu dua ada x atau positif negatif nah kecuali mungkin tadi ada yang di Laplace kalau Laplaceian dia si kernelnya itu cukup satu sama yang kompas juga dia kernelnya satu jadi konvolusinya cukup sekali gitu ya terus kemudian kalau yang tadi kita ngebahas sampai dengan Robert nanti anda cari magnitudenya gitu ya kemudian supaya kelihatan arah tepiannya anda cari apa namanya si tepi dari arah dari tepi objek tersebut gitu ya nah ini adalah proses dari deteksi tepi turunan pertama tadi ya gradient turunan pertama terus turunan kedua nah kemudian nanti saya akan lanjutkan kembali tentang Kenny Edge Detection pada video yang berikutnya oke ya saya tutup persentasinya saya tentang deteksi tepi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati